Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga kelebihan muatan, truk bermuatan pupuk terguling hingga menimpa pengendara motor di Garut. Serahkan Jawa Barat kepada penjabat gubernur, Rituan Tamil berikan hujang pusaka kepada Bekriyadi Mahmudian. Kekurangan personil, Kodim 0615 di Kuningan Kukukan 5.000 mitra babinsa dari berbagai elemen masyarakat. Kita ke informasi selanjutnya, Rituan Kamil dan UU Rizanul Ulum akhirnya menyerahkan tongkat kepemimpinan Jawa Barat kepada penjabat gubernur Jawa Barat, Bekriyadi Mahmudian. Serah terima jabatan disimbolisasi dengan penyerahan hujang pusaka dari RK kepada Bekriyadi Mahmudian. Rituan Kamil dan UU Rizanul Ulum resmi mengakhiri jabatannya sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Tongkat kepemimpinan Jawa Barat diserahkan kepada Bekriyadi Mahmudian sebagai penjabat gubernur Jawa Barat. Acara serah terima jabatan digelar di Gedung Sate Bandung selasa sore yang dihadiri pejabat dan unsur Forkom Pindas Jawa Barat. Rituan Kamil lalu dihantarkan keluar Gedung Sate sebagai bentuk penghormatan setelah bekerja selama lima tahun. Pada momen ini, Rituan Kamil menyerahkan sebuah kujang pusaka yang menjadi simbol kepemimpinan Jawa Barat kepada Bekriyadi Mahmudian di lapangan Gasibu. Saya Rituan Kamil, Gubernur Jawa Barat 2018-2023 menyerahkan kujang pusaka sebagai simbol pengalihan kewenangan dan kekuasaan kepada penjabat gubernur Jawa Barat sesuai dengan masa tugasnya. Mudah-mudahan jabar juara lahir batin, sebuah semangat yang kalau diucapkan pelanjari doa dan diteriakan menjadi penyemangat, tetap bisa menyala di tanah pasundan yang kami cintai ini. Titip kepada BBE, rakyat Jawa Barat adalah rakyat yang sangat setia kepada pemerintahan Republik Indonesia dan setia kepada pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Menjabat sebagai PJ Gubernur Jawa Barat, bagi BBE bukan pekerjaan mudah, apalagi Jawa Barat menoreh banyak prestasi selama lima tahun terakhir. Ia melanjutkan program yang sudah berjalan dan memperbaiki kekurangan yang ditemukan. Pemerintahan Republik Indonesia Agenda pertama BBE mengadakan rapim dengan seluruh jajaran Pemprov Jabar. Baitri Adi Mahmudin akan menjabat sebagai PJ Gubernur Jawa Barat hingga warga Jawa Barat akan kembali memilih kepala daerahnya pada Pilkada Serentak 2024 mendatang. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Berbicara soal pemilu, ratusan relawan Prabowo di Garut mencabut dukungan dan beralih ke Ganjar Pranowo. Sementara di Tasik Malaya, Anies Baswedan belusukan ke sekolah hingga ke pasar. Ratusan relawan yang mengatasnamakan diri pejuang Prabowo-Sandi 2019 atau PS19 mencabut dukungan mereka dari Prabowo. Mereka memutuskan untuk mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan. Deklarasi dukungan ditandai dengan melepaskan pakaian bergambar Prabowo-Sandi dan menggantinya dengan kaos bergambar Ganjar. Bahkan mereka sampai mengenakan topeng berwajah Ganjar Pranowo. Para relawan ini berharap Ganjar bisa mengangkat sosok dari Jawa Barat sebagai wakilnya. Di sisi lain, Baca Pres Anies Baswedan mengunjungi Tasik Malaya pada Sabtu lalu. Anies mengawali kunjungannya ke sekolah dan pesantren yang berada di Cepedes. Anies memberikan kuliah tentang pahlawan Juanda dan mengajak para pelajar untuk membuat perubahan demi keadilan dan kesejahteraan. Usai dari sekolah, Anies menyempatkan diri mengunjungi pasar Cikurubuk. Di sini Anies membeli buah jeruk untuk istrinya serta melayani para pedagang yang ingin berfoto. Dalam orasinya, Anies menjanjikan akan membuat harga kembali turun dan sekolah lebih murah. Sebanyak 5.000 mitra Babinsa Kodim 0615 Kuningan dikukuhkan. Ribuan mitra Babinsa dari berbagai elemen masyarakat itu untuk membantu tugas Babinsa atasi permasalahan masyarakat. 5.000 anggota mitra Babinsa dikukuhkan di lapangan Kelurahan Ciporang Kuningan. Dengan pengukuhan ini, 5.000 orang dari berbagai elemen masyarakat resmi menjadi bagian untuk menjaga keamanan dan keteriban di wilayah teritorial Kodim 0615 Kuningan. Dandim 0615 Kuningan mengatakan kehadiran mitra Babinsa untuk mengatasi terbatasnya jumlah personil Kodim yang dirasa kurang maksimal karena luasnya wilayah yang dijaga. Jika idealnya seorang Babinsa menjaga satu desa atau kelurahan, saat ini Babinsa harus menjaga hingga tiga desa. Adanya mitra Babinsa bisa membantu TNI dalam mendeteksi dan menangani masalah dengan cepat. Dengan ada sekitar 32 kecamatan, 360 desa dan 15 kelurahan. Dengan personil kita yang terbatas itu tidak mampu. Di lapangan para Babinsa itu mengkoper sampai dengan tiga desa. Itu kan hal yang mustahil. Tidak akan tercapai tugas pokok kita. Kita adalah projek teritorial itu menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI sampai titik daerah penghabisan. Itu merupakan perintah harian kasat yang kita akan puluh mandi dan dilaksanakan. Dengan ada mitra Babinsa ini, secara kesulitan masyarakat, ada masalah yang akan timbul, kita bisa segera deteksi di sini dan mengambil solusi yang terbaik untuk kesulitan masyarakatnya. Terdata Kodim 0615 Kuningan mengawasi 32 kecamatan, 360 desa dan 15 kelurahan. Dan DIM Kuningan juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan mendeteksi gangguan keamanan yang akan timbul. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas memberkan yang bertugas, saya Tia Nisa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!